Yo guys, satu lagi laptop yang menawarkan mobilitas tinggi hadir di K2G. Yes, Acer Swift Go 14. Ringan, tipis, modis, namun tetap bertenaga. Udah pake AMD Ryzen 5 7530U nih. Yang artinya, ditujukan ke everyday computing dengan harga terjangkau. Lalu yang spesial juga, warnanya ini cantik banget. Gue yakin bisa bikin kaum hawa lebih tertarik untuk menggunakannya juga. Penasaran? Yuk kita lihat sehandal apa Acer Swift Go 14 ini. Dan apakah overall picket-nya semenarik luarnya? Let's go! Yang jelas menarik dari Acer Swift Go 14 ini adalah desainnya. No plastik-plastik di bodi dan lidnya. Metal semuanya. Artinya, di tangan berasa sangat premium. Nggak ada lah yang ngelain dingin-dingin metal di sebuah perangkat elektronik. Asik banget. Walaupun begitu, laptop ini tetap ringan dengan berat 1,2 kg serta tipisnya di 14,9 mm. Karakter desain demikian, dikombinasikan dengan warna rose sakura seperti unit review kami ini, ngebuat gue langsung kepikiran sesuatu. Ini cocok banget buat dipake user perempuan. Nggak ngeberatin, desainnya simple, non-cantik, dan mudah untuk dibawa kemana-mana. Nah, walaupun begitu, warna pure silvernya juga sepertinya tidak kalah oke dan tetap laki banget juga. Urusan ports juga cukup lengkap. Di sebelah kiri, ada 2 ports USB-C 3.2 Gen 1 dan USB-A 3.2. Di sebelah kanan ada audio jack, USB-A 2.0, dan Kensington lock. Yang gue sayangkan adalah ketiadaan microSD atau SD card reader saja. Tapi ya masih fine lah, mengingat target market yang dituduh juga. Move on ke layarnya, 14 inch, dengan panel IPS, rasionya 16,9, resolusinya Full HD. Bezel kiri kanannya tipis, namun bezel atasnya sedikit tebal, karena butuh space buat meletakkan webcam. Yang bawahnya sih, sayangnya masih tebal ya. Experience gue dengan layarnya bagus ya. Dengan warna yang akurat, di 100% RGB, serta brightness yang sayangnya mentok di 300 nits. Tapi udah termasuk oke ini. Masih cocok, dengan penggunaan yang mobile, karena tetap bisa bekerja dengan nyaman di kondisi semi-outdoor sekalipun. Mungkin yang perlu di-note adalah soal rasio layar 16 banding 9-nya. Karena untuk produktivitas mungkin akan membutuhkan sedikit pembiasaan, especially buat gue yang secara personal biasa pake laptop dengan rasio 16 banding 10 untuk kerja. Dimana space secara vertikal biasanya lebih lega. Namun, dengan layar 16 banding 9, konsumsi konten lebih imersif, karena sesuai rasio kebanyakan konten video. Yang juga jelas berguna buat target market-nya adalah webcam-nya yang digunik. Di kondisi lighting yang memadai, seperti yang kalian bisa lihat, output-nya bagus dan reliable. Bahkan ketika kita gunakan webcam-nya di kondisi cahaya yang mulai kurar, output-nya masih tetap reliable menurut gue. Ini berkat teknologi TNR atau Noise Reduction yang ada di laptop ini. Nah, kalau suaranya gimana? Coba drop komen di bawah. Ini gue berada di cafe yang lumayan cukup banyak orang, dan juga di tengah mal yang banyak lalu-lalu orang juga. Salah satu yang gue suka dari Swift Go 14-nya adalah keyboard-nya. Secara perpaduan warna dan bentuknya familiar. Traveling distance-nya pun enak. Gue berasa jarang mistype ya di sini. Ketika di-press, feedback-nya berasa empuk, nggak berisik, berasa kayak laptop premium gitu lah intinya. Untuk kerja di gelap-gelapan, ada two-stage backlit-nya juga. Nggak lupa, di power button ada fingerprint sensor untuk autentikasi atau security. So far, di penggunaan gue akurat dan responsif juga kerjanya. Kekurangan dari sebuah laptop dengan rasio layar 16 banding 9 biasanya ada di trackpad yang kecil. Well, ini memang nggak besar trackpad-nya, namun nggak kecil-kecil amat juga. Ini masih dalam ukuran yang oke. Yang gue suka juga adalah akurasi dan feedback-nya. Mungkin karena overall body-nya terbuat dari metal, feedback klik trackpad-nya berasa enak banget. Acer Swift Go 14 ini ditenagai prosesor AMD Ryzen 5 7530 terbaru dengan proses fabrikasi 7nm. Memiliki 6-core, 12-strat, base clock 2.0GHz, dan maksimal boost clock hingga 4.5GHz. Yang juga dikombinasikan dengan AMD Radeon Graphics. Nggak lupa, dilengkapi pula dengan RAM 16GB integrated dual channel dan storage 512GB SSD NVMe expandable dengan 2 slot M.2. Sekedar info, ini tuh seri Ryzen terbaru untuk tahun 2023 dengan arsitektur Zen 3 7nm yang merupakan penerus dari Ryzen 5000 series. Spesifikasi ini diklaim bisa memberikan perbaikan dari sisi performa dan efisiensi daya dibandingkan generasi terdahulu. Perlu di-note, penamaan prosesornya sendiri buat seri terbaru ini memang agak berbeda. Dua angka depan sebagai kode tahun rilis sama segmen marketnya, sedangkan angka ketiga itu penanda arsitekturnya. Jadi di sini angka tiga berarti Zen 3, dan angka terakhir itu menunjukkan segmentasi modelnya. Nah, karena ini judulnya Thin and Light Laptop, jadi form factor-nya pun pakai yang U untuk 15W TDP. Dan yang penting juga, salah satu kelebihan yang berasal dari prosesor ini ada di bagian integrated GPU-nya yang powerful di kelasnya. In real life, Acer Swift Go 14 mampu menghandle segala pekerjaan yang gue lakukan di sini. Ketika riset untuk membuat skrip konten, gue seringkali membuka puluhan tab serta beberapa app sekaligus. Experiencenya aman. RAM 16GB LPDDR4X dual channel-nya obviously membantu. Storage 512GB SSD NVMe G4-nya juga jelas berperan di sini. Di luar melakukan kerjaan, gue juga masih bisa gaming tipis-tipis di sini. Pastinya dong, soalnya ada Ryzen dan juga ada Radeon sebagai iGPU yang mumpuni, ya kan? Sekedar multiplayer game seperti Valorant sih masih bisa dapet di 120-150fps di settingan tertinggi dengan resolusi Full HD. Main Counter-Strike 2 juga masih capable dengan mendapatkan 50-60fps pada settingan low resolusi Full HD. Tapi seringnya, gue pake buat main game Football Manager aja di sini dengan settingan high supaya mendapatkan 45-55fps. Di luar gaming, gue juga nyoba convert video 4K 21 banding 9 dengan durasi sekitar 20 menit ke 1080p menggunakan handbrake. Hasilnya, hanya butuh waktu sekitar 15 menit. Oh iya, sekedar info juga, AMD Ryzen 5 7530U mendukung fitur AMD Radeon Pro Render. Yang mana bikin kinerja 3D grafis makin oke dan ada AMD FSR juga. Overall, gue melihat AMD Ryzen 5 7530 Series di sini bisa ngasih performa processing yang termasuk baik ya untuk laptop Acer Swift Go 14 ini. Yang notabene adalah laptop daily. Perlu gue sampaikan juga, cooling fan yang dinamakan Acer Twin Air dengan kipas gandanya nggak terlalu berisik. Bahkan ketika laptop bekerja keras. Cukup silent. Buat yang bakal menggunakan laptop ini untuk kerja secara mobile, nggak perlu terlalu khawatir soal baterai. Pada real life usage gue yang include mayoritas gaming browsing dan kerja di Google Docs maupun Sheets, sambil gaming sebentar dan nonton konten video by streaming, bisa banget bertahan di atas 7 jam non-stop. Memilih Ryzen 5, ngecasnya juga cepat kalaupun baterainya habis. 1 jam dapat sekitar 70%. Terakhir, out of the box, Acer Swift Go 14 sudah datang dengan Windows 11 Home dan Microsoft Office Home and Student 2021 pre-installed. Untuk garansi, ada garansi super 4-3 tahun, garansi service 2 tahun, serta 1 tahun Acer Priority Care yang termasuk Accidental Damage Protection. Nice! Oke, Acer Swift Go 14. Dengan harga Rp 9.999.000, ini laptop sangat perlu dipertimbangkan. Cocoknya buat kalian yang membutuhkan sebuah laptop ringan, tipis, serta menawarkan mobilitas tinggi. Dengan form factor seperti ini, area lainnya atau parameter lainnya juga nggak dilupakan. Soalnya baterainya juga tahan lama, performanya juga kenceng berkat jerauan yang mumpuni, dan jangan lupa, desainnya juga cakep banget. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish, and this is K2G. Tunggu irasun-rasun kami yang berikutnya. Bye guys!